Pemirsa dunia usaha atau entrepreneurship di Kota Jambi terus berkembang ke arah yang lebih baik. Seperti halnya yang dilakukan oleh rekan-rekan di Fabel dari Sanggar Disabilitas yang beralabat di kompleks setiap negara, Kocera di Kota Jambi, berhasil memasarkan produknya ke pasar nasional berikut ulasannya. Dunia usaha atau entrepreneurship di Kota Jambi terus berkembang ke arah yang lebih baik. Seperti halnya yang dilakukan oleh di Fabel dari Sanggar Disabilitas yang beralabat di kompleks setiap negara, blockchain nomor F8F di Kota Jambi, berhasil memasarkan produknya ke pasar nasional. Dikatakan oleh Ida Marianti, selaku pembina Sanggar Disabilitas berprestasi pada Sabtu 22 Juni 2024. Kegiatan membatik ini merupakan salah satu fokus pelatihan yang dikiatkannya sejak 1993. Yang saat itu dikiatkan oleh orang tuanya di SLP Sri Sudewi dan terus berlanjut hingga 2012. Serta mengajak beberapa rekan di Fabel untuk aktif bersahabannya, merintis Sanggar Disabilitas berprestasi. Kegiatan di Sanggar Disabilitas berprestasi, fokusnya pasti tetap sabah, yakni pelatihan membatik. Di samping itu juga ada pelatihan lainnya seperti fashion show, make up, dan lainnya. Dari aktivitas konsisten membatik yang dilakukannya bersama rekan-rekan di Fabel ini, produk-produk UMKM batiknya ini pun telah berhasil dipasarkan, bahkan menembus nasional serta beberapa kali telah meraih penghargaan oleh Kementerian. Lanjut Ida, batiknya ini saat ini bisa dijumpai di Dekranas dan Jambi, serta di Sanggarnya yang beralamat di Kompleks Setia Negara Blok C no. F8F Kota Jambi. Terakhir, ia mengajak kepada rekan-rekan di Fabel di luar Ansadeh untuk ikut serta bergabung dan belajar meningkatkan keterampilan di Sanggarnya. Nantinya ia akan memfasilitasi proses pembelajaran rekan di Fabel tanpa dikenakan biaya atau gratis. Jadi, untuk di Fabel, sebetulnya dari tahun 1993 saya mengajak di Fabel di Sanggar Suri Dewi, kemudian juga ada yang mengikut saya, karena pengrajin di Fabel ini dulunya juga adalah pengrajin di Fabel ibu saya yang punya sanggar di Bungkulu. Tapi tahun 1997, saya minta satu orang di Fabel untuk membatik di rumah saya. Dan itu waktu itu, namanya adalah Nani, nah itu pemasarannya bagus. Dan saya jadi begini juga berkat bantuan Nani, karena ketekunan dia membatik. Sementara itu, para orang tua peserta Sanggar, Agus Budianto, Farah Jufri, dan Teresia, kompak mengucapkan terima kasih kepada Sanggar Disabilitas Berprestasi, karena sejak anak-adak mereka belajar di Sanggar ini. Banyak prestasi dan keterampilan yang didapatkannya, terutama dalam bidang fashion model, melukis, serta memiliki keterampilan membatik. Kurang lebih satu tahun, kegiatan pelatihannya dua kali dalam seminggu, sebulan pasangan, kalau untuk sekarang, sekali dalam seminggu. Aktivitasnya apa saja, Pak, selama aktif di sini, yang diajarkan? Membatik, melukis, dan fashion. Saya sudah sekitar satu bulan, aktif di Sanggar ini, Alhamdulillah sudah ada banyak perubahan dan kemajuan. Dari anak saya yang tidak bisa apa-apa, semenjak di Sanggar ini bisa mendapatkan ilmu, seperti membatik, terus ada juga fashion, dari ilmu yang didapatkan saya, Alhamdulillah sudah bisa diterapkannya. kemarin itu kita kasih di bidang melukis, kebetulan dia mendapatkan nomor 1, terus dia usahkan kita dari Provinsi Gambi, ke tim tak nasional. Terus kemarin ada itu juga lomba, melukis juga untuk anak normal, tapi kebetulan anak kita mengikuti, karena anak kita disabilitas, kita mengikuti untuk bagian anak normal. Halim Adrian, Cik TV melaporkan.